PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TPPO, diketahui masih eksis di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Garut, Polda Jabar, HKB Perio Wahyu Anggoro, menurutnya pelaku saat ini masih bebas berkeliaran, ia menuturkan ada beragam cara atau modus para pelaku dalam menjalankan aksinya itu, yakni dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan bantuan pengurusan paspor, kemudian memberangkatkan korban dengan bukan dengan visa kerja, melainkan dengan visa. Kunjungan, HKB Perio menjelaskan, para calo pekerja migran ilegal ini juga merekrut para korban tanpa melibatkan perusahaan resmi, kemudian pelaku juga kerap mengikat kontrak kerja dalam bahasa asing yang tidak dipahami oleh korban, sehingga korban terperdaya. Ia mengimbau masyarakat Garut turut andil dalam memberantas pelaku kejahatan TPPO dengan melaporkannya ke polisi, pihaknya tidak akan segan-segan dalam menindak kejahatan kemanusiaan yang saat ini banyak merugikan para korban. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!